Saudara sinergi antara lembaga pers dengan komisi informasi sangat diperlukan dalam upaya memberikan sentuhan kepada badan publik di Provinsi Kalimantan Barat. Adanya badan publik daerah ini yang dinilai kurang loyal dalam memberikan informasi, bahkan cenderung diperlambat kepada insan pers harus menjadi atensi penguat sinergi dengan komisi informasi. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia, kehadiran pers memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai fakta dan kejadian serta kebijakan yang terjadi dengan cepat dan akurat. Dalam upaya itu insan pers harus mengkonfirmasi kepada badan publik terkait, namun realitasnya masih ada sebagian badan publik kurang proaktif dalam memberikan layanan informasi tersebut. Menurut Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Katarina Pancar Istiani, maka diperlukan sinergi antara pers dengan komisi informasi dalam upaya memberikan penguatan kepada badan publik yang dinilai belum proaktif juga terkesan masih lamban dalam memberikan layanan informasi yang dibutuhkan insan pers. Sentuhan ya kepada badan publik bahwa kebutuhan kawan-kawan pers itu relatif lebih cepat, bisa dilayani secara lebih tepat begitu ya. Karena kebutuhan pers ini kan menyangkut waktu, tentu saja juga kecepatan itu sangat penting apalagi di era sekarang, sekarang terjadi, sekarang juga inginnya sudah sampai ke masyarakat. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Katarina Pancar Istiani mengharapkan badan publik di daerah ini memiliki semangat yang sama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, terlebih kepada insan pers untuk kepentingan penyebaran luas dan informasi dengan cepat dan akurat. Rondon Heri M. Buhari melaporkan.